Selamat pagi guys, jumpa lagi di acara wisata kuliner di Nusantara Kali ini saya akan mengajar kalian semua untuk berkunjung ke kota Jogja Kota Jogja dari dulu terkenal sebagai kota pelajar sekaligus kota budaya Dengan berbagai macam tempat wisata Dan kali ini kita akan membahas tentang wisata kuliner di Jogja Saya akan mengajak kalian menengok salah satu menu kuliner andalan spesial dari kota Jogja Yang ada di Bantu tempatnya di Jalan Emotiri Timur, kilometer 15 Yaitu Warung Sate Miroso 71 Warung Sate ini sudah berdiri sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang Warung Sate Miroso saat ini telah berdiri di dua lokasi Yaitu Pasar Emotiri Lama dan Pasar Emotiri Baru Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi Warung Sate Miroso yang berada di Pasar Emotiri Baru Pasar Emotiri Baru baru saja terpilih sebagai juara umum dalam hal kebersihan pasar Se-Jogja Menarik sekali bukan? Untuk itu mari kita langsung mencoba menu andalan di sana Warung Sate Miroso 71 terada di sebelah pojok barat Pasar Emotiri Baru Mempunyai tempat pakir yang luas dengan ciri khas bangunan berwarna hijau Menu yang ada sangat komplit dan rasanya juara Baik teman-teman sekalian Jika sudah sampai di Warung Miroso 71 Ini kelebihan dari Warung Miroso 71 Kita lihat disini ada pemakaran dengan mesin pemanggaan Sate Format Keunggulan dari mesin ini adalah kematangan yang merata Kemudian disesai yang lebih empuk Dan juga anti-kangkep Dibilang ini meminimalisir terjadinya Mari kita coba Salah satu juga dihasilkan Untuk sekali Dibilang itu bisa kita taruh disini Sesuai dengan kematangan yang kita inginkan Baik untuk memasang Menjelang matang maupun matang sekali Selain sate yang istimewa di Warung Miroso 71 adalah Teh poji, gula batu Naskitel dan juga lebih sehat daripada memakai gula besit Selain sate banyak menu yang bisa dinikmati Miroso 71 bermasuk Yang ini nih Tomsek Kambik Kita coba Benar-benar Miroso Buri Sedikit manis Tapi tetap Enak Manis Demikian teman-teman Sajian Wisata Kulinian Bersantara Kita bertemu dalam episode berikutnya Salam Nyam-nyam-nyam Terima perjuangan Ngati Mertiko Jogja istimewa bukan hanya daerahnya Tapi juga karena orang-orangnya Jogja Jogja